CEO Dorna Sport Carmelo Espleta mengatakan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika membuat tim pabrikan di MotoGP sangat tertarik tampil di sirkuit jalan raya pertama tersebut. MotoGP Indonesia masuk daftar seri cadangan pada kalender MotoGP 2021 bersama Partimau Portugal dan Igora Drive Rusia. Namun, pihak Mandalika Grand Prix Association atau MGBA selaku pengelola MotoGP Indonesia optimis sirkuit Mandalika akan menggelar balapan pada musim 2021. Ada negara yang belum menjalani balapan dan mereka punya konsumen sepeda motor yang brutal seperti Indonesia, ujar Espleta dikutip Amerika Serikat. Mereka sedang membangun sirkuit yang spektakuler di sana yaitu Mandalika dan para tim pabrikan sangat tertarik untuk tampil di sana, ucap Espleta. Dalam derap kalender MotoGP 2021, Dorna Sport merilis 20 seri balapan dengan 3 seri cadangan namun belakangan sirkuit Borno yang menjadi tuan rumah MotoGP Republik Jeko memutuskan mundur karena masalah finansial. Kondisi ini yang membuat MotoGP Indonesia berpeluang masuk kalender MGPA optimis MotoGP Indonesia akan masuk kalender MotoGP 2021. MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika berpeluang menggelar balapan pada Oktober 2021. MGPA sendiri menargetkan pembangunan sirkuit Mandalika rampung pada Juni atau Juli 2021 untuk kemudian dilakukan homologasi oleh Federasi Sepeda Motor Internasional atau FIM. PT Mandalika Grand Prix Association atau MGPA sebagai promotor penyelenggara MotoGP Indonesia di Mandalika terus membangun komunikasi dengan Dorna. Komunikasi tersebut terkait dengan pelaksanaan MotoGP di sirkuit Mandalika terlebih Republik Jeko mundur sebagai tuan rumah penyelenggara MotoGP tahun 2021. Artinya peluang Mandalika sebagai tuan rumah MotoGP akan semakin besar mengingat sebelumnya Mandalika masuk cadangan. Jadi, dari tim MGPA selaku, melakukan komunikasi dengan Dorna terkait dengan progres pekerjaan maupun dengan eventnya kata kepala konstruksi PT ITDC Haris Joko Santoso pada Rabu kemarin di Mandalika. Dia mengatakan selain harapan agar MotoGP digelar di sirkuit Mandalika, komunikasi dengan Dorna juga dilakukan untuk memastikan pembangunan sirkuit berjalan lancar dan tepat waktu. Kemudian, pembangunan sesuai dengan spesifikasi yang diisyaratkan juga dan Dorna juga sudah yakin pekerjaan akan lancar, komunikasi tersebut juga termasuk mengenai penggunaan material yang ada, ujarnya. Jadi, pemasangan dan penggunaan material selalu dikonsultasikan material melalui penilaian dari Dorna imbunya. Dikatakan syarat agar menjadi tuan rumah MotoGP adalah penyelesaian homologasi sirkuit dan pihaknya optimis itu bisa diselesaikan sebelum uji coba pada bulan Juni 2021 mendatang. Februari mereka akan datang ke sini memastikan bahwa progresnya sesuai dan Juni memastikan semua infrastruktur pendukungnya juga siap, kata Haris. Pembangunan sirkuit MotoGP sepanjang 4,3 km dengan 17 jumlah tikungan tersebut saat ini terus dikebut. Untuk pembangunan groundwork sudah mencapai 97 persen, beberapa bahan material didatangkan dari luar negeri, termasuk pagar yang didatangkan dari Jerman. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC menegaskan optimis bisa menyelesaikan pekerjaan jalan kawasan khusus atau JKK Mandalika yang menjadi sirkuit MotoGP yang akan jadi lokasi penyelenggaran event MotoGP sesuai target Juni 2021 mendatang. Simultan dengan groundwork pengkerjaan lapisan atas JKK juga sudah mulai dilakukan di area-area yang sudah siap berupa perkerasan lapisan atas jalur, termasuk pengaspalan di area service road dan beberapa titik lainnya dengan capaian saat ini sudah sekitar 30 persen, baru kemudian akan dilanjutkan dengan pengaspalan jalur atau trek lintasannya. Melihat progres yang ada saat ini, kita sangat optimis pengerjaan JKK Mandalika bisa tuntas sesuai target, yakni pada bulan Juni 2021 mendatang jelasnya. Untuk selanjutnya, bisa melewati proses homologas yang akan dilakukan oleh FIM bersama dengan Dorna Spot selaku pemegang hak penyelenggara MotoGP sebagai persyaratan untuk bisa menggelar event balap MotoGP itu tentunya. Sebelumnya, pihaknya sempat terkendala kondisi lahan di beberapa titik yang berpotensi mengalami likuifaksi. Tapi saat ini sudah tertangani semua dan sudah mendapatkan penanganan khusus berupa pemasangan tiang beton pancang dan kedalaman antara 14 sampai 16 meter. Aris mengatakan material yang digunakan untuk pengerjaan JKK Mandalika semua sudah memenuhi kualifikasi yang ditentukan, di mana untuk groundwork material yang digunakan adalah material lokal yang sudah dinyatakan lulus uji, sementara untuk lapisan atas berupa asfal itu materialnya didatangkan langsung dari Inggris. Termasuk untuk pagar pengamanan, sirkuit serta tanah atau perowongan materialnya didatangkan dari Jerman, ini bentuk komitmen kami sebagai penyelenggara event MotoGP, jadi semua material yang digunakan haruslah yang benar-benar sesuai standar internasional. Karena event yang akan kita gelar nanti, event berstandar internasional tegasnya. Apalagi kawasan The Mandalika sendiri sudah mendapat kontrak penyelenggaraan MotoGP dan World Superbike atau WSBK untuk jangka panjang. Selama 10 tahun dari semula hanya 5 tahun sehingga dengan penggunaan material berkualitas tinggi, bisa memperpanjang usia penggunaan fasilitas balapan itu sendiri. PT ITDC mendatangkan asfal dari Inggris untuk lintasan balap MotoGP di sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat. Kepala Konstruksi The Mandalika Aris Joko Santoso mengatakan asfal yang didatangkan bukan asfal sembarangan dengan spesifikasi khusus yang diperuntukkan untuk lintasan MotoGP. Selain asfal, ITDC juga mendatangkan air fans atau pagar pembatas yang berisi angin seperti layaknya balon udara yang akan ditempatkan di pinggiran sirkuit untuk air fans dan seluruh didatangkan dari Jerman karena tidak diproduksi di Indonesia. Sementara, bahan lain untuk lintasan sirkuit MotoGP Mandalika diproduksi dan diambil dari lokal Nusa Tenggara Barat diantaranya batu-batu kerikil untuk gravel. Santoso mengakui bahan-bahan yang diimpor mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, ITDC harus meroboh kocek hingga ratusan miliar rupiah. Sirkuit Mandalika saat ini masih dalam proses pengaspalan lintasan terutama di lintasan service road dan sirkuit ini memiliki panjang 4,3 km dengan jumlah 17 tikungan. Sirkuit Mandalika bakal menjadi salah satu sirkuit terindah di dunia, terlebih lokasinya yang berada di klaster sport dan kawasan pariwisata. Jep strategic and communication officer Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Hepia Rinto memastikan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat bakal memakai asfal kelas dunia. Hepia menjelaskan jika konsultan MGPA berasal dari Inggris, hal itu dilakukan supaya proses pengerjaan sirkuit berjalan dengan semestinya untuk bisa mendapatkan persetujuan atau homologasi sirkuit dari Dorna. Asfal yang kami pakai untuk sirkuit Mandalika menggunakan LCD atau Local Content Development sebanyak 80% yang diolah dengan AMP atau asfal mixing plant yang memiliki kapasitas 250 ton per jam dan 20% lainnya dicampur dengan produk impor untuk lapisan atas dengan 1 kali mixing. Artinya, dengan campuran asfal atas yang memiliki kualitas maksimal akan menjadikan track ini sesuai standar sirkuit kelas A internasional jelas Hepia kemarin. Selain itu, MGPA lanjut Hepia menggunakan produk khusus self-carry voltage track. Penggunaan ini sudah terbukti sebagai campuran asfal yang memiliki performa tinggi dan sudah banyak dipakai di sirkuit seluruh dunia seperti Malaysia, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, CEO Dorna Sport Carmelo Espeleta menyebut MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika membuat tim pabrikan sangat tertarik tampil menjajal sirkuit jalan raya pertama tersebut bahkan Espeleta menyebut MGPA sedang membangun sirkuit yang spektakuler. Terima kasih telah menonton!